Pertanyaan kami, keluarga 11, ini 2021 lalu, ya saya selalu sekali diadak untuk ini dalam kegiatan kita malam ini. Sampai diadak, ini juga menggali satu hal yang mana. Saya kira sangat ready, karena kan, kerja, keluarga, masyarakat, masyarakat, COVID-nya diusulkan oleh penampuan masyarakat ini menyakutkan penampuan masyarakat yang bermaja. Dan saya pikir-pikir mungkin perlu mungkin kalian sanggup ini untuk dibatang sendiri. Saya tidak berpregensi bahwa saya tidak bisa menjawab, tidak. Apapun pertanyaan-pertanyaan tidak, justru kebiasaan saya, mulai saya berterintai soal CPO sampai berterintai soal ber, dari bekerja-bekerja yang selalu bisa, selalu banyak setiap orang untuk menggali bersama. Karena saya tidak bermasalah di dalam perusahaan bersama, yang harus dihubungi bersama. Tentu dengan kekayaan dan malintah kompetensi kita bersama. Sehingga diharapkan apapun yang kita bicarakan itu sebagai sesuatu yang kita miliki bersama. Dan nanti kalau ada jalan-jalan di luar, jalan-jalan di luar, maka saya katakan di dalam perusahaan temudik, itu pun kita sadari bersama, kita biarkan akan menjadi langkah bersama. Baik-baik, baik-baik, baik-baik. Jangan siliu. Jadi, sekarang sudah 16h10? Nggak usah lama-lama kita, ya? Nggak whatever, ya nggakur nggak apa-apa, kan? 킨it kalib, cobaan seharusnya nessa. Itulah klik saya. Saya misuh bagaimana kalau 16h10, kita ak continuен jatuh 10 ke hace handsome anni, Saya jangan kira ya. Saya juga sering katakan kepada para pendirikan, kalau saya rapat punya selalu menjadi pendirikan saya, paling lama rapat punya yang saya pimpin itu gue ajak, paling lama dari seluruh pengalaman saya menjadi pendirikan. Terus ke program dan negara, tapi memang sebelumnya, 14 sebelumnya saya sempurna tim kecil untuk menggali program-program yang ada diperkenalkan semua stakeholder. Jadi, saya mohon ikut paling lama satu-satunya jam. Saya usul lama. Ya. Introduksi 20 menit waktu itu bahan diskusi juga. Boleh, saya usul lama. Nanti saya minta pendapat lama ya. Saya bisa, saya masih, sampai ini masih ready case untuk kita. Kita boleh atur kita, kita sepatutnya waktu kita jam 10. Lalu karena saya ingin lama, saya ingin. Bapak-Ibu sekalian mungkin di tengah-tengah kita sudah kecil lain sepertinya. Banyak kecil. Sebenarnya banyak persoalan remaja, tapi seperti yang saya katakan sangat kredi. Dan saya yakin betapa pimpinannya orang, betapa pendidikan yang tinggi, saya ingin persoalan kita tetap sama ketika pengalaman dengan anak kita remaja. Soal Gadget. Soal Gadget. Soal Gadget. Saya tahu sekali, rupanya sangat kredi, karena anak-anaknya justru tidak produktif ketika gadget itu diberikan. Dan saya tahu kita sendiri pun dengan memahasnya. Tapi kita merasakan kepercayaan KPP mungkin kepercayaan lain sudah memperhasilkan. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya akan baca sebentar. Ya, ini tapi seperti yang saya katakan tadi, kita lebih banyak diskusi. Ada kes sederhana di sini, saya minta kita tidak bicara hal yang meskipat teoritis. Tidak, tidak ada gunanya. Bolehlah itu menjadi dasar, tapi karena kita sangat beragam di sini. Ada remaja, ada naposu, ada orang tua. Kita tidak ada gunanya merupakan teori-teori tinggi di sini. Tapi hal yang sangat praktis merasakan setiap orang tua. Jadi di sini kita bicara sesama kita orang tua dan orang tua. Kebetulan saya senang, ada anak-anak remaja. Nanti boleh kasih pandangan, ya. Saya baca sebentar, beberapa menit gecek kepada remaja. Apa yang kita lakukan? Remaja merupakan masa peralihan dari anak, dari masa anak ke masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun. Sampai 20 tahun. Kulia-kulia ini adalah masa yang penting dalam hal prestasi. Pada usia ini, remaja mulai menjadari adanya ketuntunan yang baik menghadapi dan mengatasi pesawat resmi. Bersamaan dengan masa mempersiapkan diri menjadi dewasa. Tuntutan orang tua pada remaja akan berprestasi pesawat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saya, tapi sekaligus mengharapkan bila yang baik dari anak-anaknya dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas diperangkat teknologi seragam dan transportasi untuk pergi dan pulang dari sekolah dan lainnya. Latihan kemandirian yang diberikan orang tua sejak ini dapat meningkatkan prestasi remaja. Banyak ahli mengatakan bahwa dorongan prestasi atau keinginan remaja berprestasi berguna terat dengan aspek kepribadian yang ditanangkan sejak kecil di keluarga. Keluarga dan suasana keluarga menjadi tempat yang paling baik untuk menanangkan dan mengembangkan dorongan berprestasi. Namun dalam kenyataannya, orang tua sulit memotivasi anak remaja untuk berprestasi baik karena dua faktor. Pertama, kadangkala orang tua mempunyai pengetahuan antara tentang cara anak-anak belajar dan bergembang. Hal ini sering menyebabkan konflik antara orang tua dan anaknya dan kemudian akan mempengaruhi hubungan mereka. Yang kedua, lingkungan fisik dengan berbagai sarana-pasarana berpengaruh besar terhadap perhatian, konsentrasi, dan minat bahasa remaja. Termasuk di dalamnya kemudian gadget di masa kini seperti smartphone, notebook, komputer, tablet, dan televisi. Pada awalnya orang tua ingin memperkenalkan teknologi pada anaknya supaya dapat bersebutikasi. Tidak ada anak percaya diri, daun berdaun, atau juga ada orang tua hanya sekedar menurutuh keinginan anak dengan harapan gadget bisa menjadi saran politik, tetapi kenyataannya berani menjadi kontrak politik dan tidak jatuh untuk anak-anak. Dari Rosen Sohans Pro, menganalisa kebiasaan belajar siswa dengan ikat, SKRTP, SKRTA, dan perubahan tinggi, ini menemukan faktor sebagian besar siswa hanya dapat berkonsentrasi pada belajaran sekitar 3 menit saja sebelum melakukan aktivitas seperti mengirim teks atau aplikasi-aplikasi mobile phone. Siswa-siswa yang terhubung dengan Facebook selama pelajaran berlangsung mendapatkan rasa bujian guru ketimbang yang tidak melakukannya. Dalam berbagai laporan orang tua pada pendeta atau siswa telah dirasakan bahwa keterikatan penggunaan gadget pada anak kemajanya seakan mempunyai mereka telah kehilangan kontrol karena anaknya sering melupakan waktu makan, tidur, dan belajar. Ada yang lebih tertarik menghabiskan waktu makan dengan gadget daripada bermain bersama teman. Bahkan ada yang berporong akan dapat melakukan kegiatan pemain atau bermain game. Kita bisa kembangkan ini. Kita lihat, kita punya anak 2, 3, 4, kita kasih gadget semua, kalau mumpul bersama-sama, maka semua orang asik dengan gadgetnya masing-masing. Keterikatan penggunaan gadget bila tidak ditanami dengan baik dan tepat bukan hanya menyebabkan prestasi belajar yang buruk pada remaja, tapi juga mempengarmi perilaku sosial dan keberhasilan mereka di masa depan. Hal ini akan berbahaya pada masa depan remaja, serta menggantungkan hubungan dirinya sendiri, waktu sudah berbaik-baik. Ada satu kasus sederhana, kecil, ini hasil penelitian. Pertama, Ibu Tio sebagai wali kelas 9, kelas 10B, menceritakan adanya seorang siswanya bernama Tigo. Maaf kalau ada yang sama. Tidak dapat memperliwati waktu antara belajar dan melakukan aktivitas online, sehingga menyebabkan prestasi belajar Tigo menjadi 22. Dua, padahal orang tua Tigo sudah menggariskan pelaturan pada anak-anak ini. Apabila pada masa sekolah, seling sampai jumpa, aktivitas game memulai. Hanya dapat dilakukan seperti matahari puluh sebelum malam. Sedangkan pada masa utian tidak boleh semua sekali, sedangkan pada masa itu dapat dilakukan hingga ke-12 malam ke-13. Meskipun pelaturan sudah diberlakukan, prestasi belajar Tigo tetap uruh karena orang tuanya tidak degas. Dua orang tua Tigo bekerja sehingga tidak dapat mematuhkan seorang paket. Tigo tidak hanya bermain game online, tapi juga pergi ke warna. Hal ini diketahui di buktiun ketika secara tidak sengaja. Dua orang tua Tigo menemukan beberapa lembaga hujan bahkan untuk bermain game online saat tahun 535. Setelah mendapat pemberitahuan dari buktiun saat 2 kelas, orang tua Tigo memanahi anaknya dan menuding bahwa prestasi belajar yang utuh adalah karena kesalahan sendiri. Orang tua Tigo juga menurut. Pada imut Tigo bahwa pada saat penumpuh pertandingan tua orang di televisi, anaknya tetap berkomunikasi dengan temannya di buktiun. Tapi ketika itu pula Tigo tidak mau disalahkan dan balik menyerahkan perangkuannya, yang selalu sirut dan hanya mengisi sesuatu. Nah, akhirnya orang tua Tigo meminta smartphone dan cable power saat anak tidak berjanji pada imut Tigo untuk mengetahui dalam memperlukan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang maksud saya kita harus ganti. Saya tidak bisa menjawab, karena masing-masing keluarga punya perusahaan. Tapi saya kira dalam diskusi kita tidak boleh share. Saya kira persoalan ini meskipun tidak terlalu menemukan dalam banyak diskusi-diskusi formal, tapi sungguh-sungguh sudah menjadi persoalan nyata dalam kehidupan banyak orang. Jadi teknologi, sebenarnya kalau kita bahasakan jadi keren, sebenarnya bisa ya, tapi saya sedang harapkan saja sebagai seorang yang sedikit. Bicara soal teknologi dan kultur sebenarnya. Saya pernah melihat dari Albu, saya lihat tamahan di atas gerbau, di perjalanan, menuju ke bidang, saya berjalan di baginya. Lampahan dong, bermaja, tapi pelajar pernah pakai jalan lelek, pernah pakai pakaian ke atas, tapi dia memegang tempo. Mungkin bagi orang biasa itu, itu ya, tapi saya bisa mengikir, terjadi konflik budaya. Banyak orang yang berkata, para cucu luang, misalnya Apu Toffel, Toffel, John Lesley, dan lain sebagainya kita bisa dipersebutkan, terjadi kebangan pertempuran budaya, pertemuan budaya. Jadi itu masih berjalan di atas, apakah punya konsep sendiri mengenai itu. Tapi gadget memang tidak bisa dekat kembang kebanganannya. Tapi apakah kita sudah cerdas untuk menerolah hal ini, kita tidak berjalan dengan hal ini. Saya berharap waktu kita yang singkat ini, tidak kita pakai terlalu banyak untuk berteori. Tapi membutuhkan kasus-kasus, sesuai dengan kasus yang saya tampilkan si Tigo ini. Jadi, kebanyakan saya sebenarnya intinya, betulkah tidak ada daripada si Ibu menyitar orang tua lah ya? Jadi, orang tua menyitar smartphone daripada Tigo dan juga kebangan awal. Atau ada yang bisa kita tawarkan. Mungkin ujung-ujungnya nanti kita juga harus bicara tentang apa yang bisa dilakukan kerja. Dalam, ya membantu orang tua juga mengatasi, tapi membantu setiap orang mengatasi. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, ini saya pernah setapi kami sini sedikit ya. selamat menikmati. 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 Sebelum menerimi, peduli yang terb Tarому berikutnya. Apa yang saya stopt, yang dilenasa latab k용ik ini, supaya nanti kita bisa menangkap? Jadi, lantasan teologis, saya ingin harus ada pada kita bicara dalam konteks gereja. Kalau tidak, nanti... Nah, langsung saja, Pak. Saya kira... Ya, enggak. Saya ingin hal penting, karena saya... Ya, saya ingin langsung, Pak. Saya langsung, Pak. Kita tidak hanya membahas ayat-ayat hal kita, tapi kita tahu bahwa anak itu penting dan itu pemberian. Saya kira itu sangat elektronis. Itu saja rakyat saja. Oh, ya kalau itu sudah terjawab. Nah, kalau kita menjawab yang dari Siti Gore itu, ya jawabannya simpel, saya kira. Orang tua sebeginya tidak mengambil, ya. Tapi justru pertanyaannya, apa dasar orang tua mengambil dan tidak mengambil? Jadi, kita harus jelas. Jadi, kita tidak sekedar ambil, kita ambil. Banyak saya kira. Dan sehingga setiap pengalaman seperti ini, menurut saya, harus ada dasar teori yang melabrasi baik dirimu Tuhan, walaupun kerata berpikir, sehingga pendekatan psikologis itu berkaitan. Jadi, tidak bisa ngauru dengan Tuhan. Ada metodenya, ada konsepnya. Sehingga kita punya anak yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini ICT, maka saya kira dari dulu juga sudah ada. Ya, sudah ada. Bukan sekarang lagi. Sistem anak-anak punya empor. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah, apa pendekatan yang sebaiknya gereja lakukan atau orang tua Kristen lakukan, supaya ini bisa dilihat sebagai suatu teknologi sebagai manut budaya, anugerah Tuhan, dilihat hal yang positif untuk mencukung keberkasihan ini. Saya akan kasih beberapa poin penting. Pertama, mengapa orang bergerak untuk masuk lebih jauh dari sini? Saya melihat sekarang krisis gereja adalah peratuan benar-benar. Cara anak-anak punya visi. Cara kita punya visi. Sesungguhnya kalau mereka punya visi yang benar-benar kuat, mereka tidak bisa kontrol dirinya untuk membatas diri, menghindar keamanan yang lain. Karena memang nakturnya memang sudah bergerosa. Jadi tidak bisa lepas dari peratuan Tuhan. Nakturnya itu sudah menarik. Sebegini itu buka sudah langsung ditarik kemana-mana. Nah, sebegini terhadap visi dia dan peratuan Tuhan setiap hari, menurut saya ini menjadi hal kontrol yang efektif. Karena kita tidak bisa memasih atur berapa jam. Itu yang kedua ya. Ketika kalau ini mau dibahas lebih jauh, saya kira gereja mempunyai instrumen supaya ini dilihat sesuatu anugerah yang penting dan tidak mungkin dibatasi. Tapi bagaimana sih yang diperletapi, difasilitasi oleh orang tua, sehingga justru sebaliknya instrumen ini, alat ini bisa dioptimukan untuk menjadi dia sebagai inovator. Jadi pengusaha, jadi amat-amat yang mengintegrasikan dirinya dalam Christian worldview. Saya kira itu bapaknya, jadi harus jelas menurut saya, harus jelas dalam teologi aja. Kalau ada diskusi tentang ini, saya banyak bapak ya, maaf saja. Tapi saya kira gereja tidak boleh lahir dari konsep, karena dari gereja dia pas lempak sudah jelas, ini manat budaya dan anugerah Tuhan yang tidak terima dengan saya. bisa menemukan hati yang lebih baik. Dia terima kasih. Dia berikutnya, dia keluar beberapa, dia keluar dengan kitab menyambung. Jadi,aria terima kasih. 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 anak-anak bebaja ini karena pernah saya dengarkan dari anak saya itu maaf ya 6-10 minggu bebaja, sangat banyak memang dukungannya, cuman yang diinginkan saya inginkan itu dan anak saya juga inginkan kalaupun banyak yang PDR-PDR-nya lebih mendekatkan lah lebih banyak seringnya lah untuk anak, apa keinginan anak itu, yang sebenarnya salah satunya tadi itu yang mengenai BIM, yang harus kita cita memang ini benar, kalau puamanya kita sudah kasih waktu sama anak kamu belajar mulai hari ini, sama sekian tapi, ya kita lihat juga dia mempergunakan alat seperti itu, alat BIM-BIM itu kan tapi kalau puamanya kita melalui itu tiba-tiba si anak itu emosi gitu loh jadi bagaimana kita menikmati seperti itu gitu loh dan bagaimana gereja ini berkurang untuk anak-anak bekerja sekarang ini gitu dalam hal terutama ya bukannya berarti kita tidak menikmati anak-anak kita supaya ini semuanya kita sudah ajarkan apa yang kita lakukan di gereja maupun maupun zaman kita dulu itu sampai kita ceritakan bagaimana sakitnya untuk untuk mendapatkan yang terbaik sudah diceritakan tapi anak-anaknya bilang itu zaman dulu dia dulu katanya gitu kan jadi bagaimana sikap sikap orang tua untuk menghadapi anak-anak setelah ini gitu khususnya ya sama saya disini khususnya untuk di gereja itu kebetulan ini diluan anak saya itu begini maaf pdr sangat berterima kasih banyak diberikan memang disebut salah satunya disebut itu pdr-pdr itu tapi yang diinginkan kami bukannya mau protes kalau tidak walaupun banyak pdr itu ya mau benar-benar lah mereka itu untuk untuk mengayomi lebih mendekatkan anak-anaknya gitu loh salah satunya inang linda inang linda cedian udah banyak pendekatan tapi yang dimasukin sangat banyak pdr itu yang kurang mendekatkan diri untuk anak-anak itu gitu loh jadi itu hanya masukkan saya inang linda saya bukannya usulkan aja itu usulan ke emang pendekat bagaimana untuk kemudian hari untuk lebih ada lagi untuk lebih mendekatkan kita bagaimana supaya banyak sharing untuk anak-anak belajar yang kita tanya perlu juga kita tanya mereka apa keinginan mereka dari gereja terima kasih 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 kita terima kasih terima kasih Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemaja itu yang memang orang tua setuju, Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan. Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan. Bagaimana pandanganmu, kalian sudah gajet, tidak bisa juga masalah lagi, pasti. Karena tadi ada sisi positifnya juga, tapi juga yang kita masalahkan dengan sisi negatifnya sekarang. Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan. Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan. Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan. Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan. Bagaimana pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan kerenjaan pada kalian kemampuan. Mama, kalau gejeknya tidak diambil, belajarnya makin biar. Tapi apa yang berarti kalau gejeknya tidak diambil, ada masalah dengan belajaran? Ada masalah ya? Berapa banyak waktu masih belajar dan main gejek? Kalau misalnya ada waktu 10 jam, sekarang 1 sampai 10, belajar itu berapa? Gejek? 8 jam. Terima kasih, Pak. Saya kira benar, kan? Benar, kan? Dan memang itu, Pak, soalan kita. Karena itu memang sudah beberapa pertanyaan tadi, apa yang gereja lakukan, apa yang doang. Gua nunggu. Dan kita tidak bisa salahkan, anak-anak itu merasa benar, ya? Apa ya? Fungsi orang tua, Pak. Tentu kalau kita katakan, ini kepada mereka, mereka akan berbalik. Sulit memahami. Tadi mulai lainannya, boleh disampaikan beberapa hal, tadi ada selipan-selipan tadi. Purno, apa sekarang. Seperti yang meluncurkan, bahkan hanya soal porno. Iklat juga ada. Setelah lagi, iklan satu juga, masuk ke situ kan. Tiba-tiba nyolong, kan? Apa namanya istri hati? Spam ya? Spam ya? Spam ya? Spam ya? Spam ya? Spam, aku masih diubah sangat. Spam. Spam ya? Silahkan. Spam ya? Terima kasih. 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 Sebenarnya gadget ini mempercepat kita mencari jawaban, tapi di satu sisi mengambil alih peran orang tua dalam mencari solusi dan dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. 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 nilai-nilai, nilai apa? Jadi memang kehebatan mereka sampai sekarang, mereka selalu menggabungkan apa yang mereka lakukan secara praksis, praktis, dengan keteliban saja dengan Tuhan, seperti itu. Kalau misalnya, seorang anak diajak untuk menanam jeruk layak, orang itu tidak hanya sekedar mengajari begini cara memupuk, harus diurus dan disilam beberapa kali sekali, tekniknya mungkin tidak, tapi juga diingatkan. Kalau kita menanam ini, berarti kita memenuhi perintah Tuhan, memelihara rumah, supaya manusia secara dengan hasil, supaya kita berdoa bahwa ternyata bubuk ini tidak cukup untuk menemukan ini. Tuhan yang menemukan ini adalah Tuhan. Saya kira, itu yang banyak kurang di kita karena perkembangan zaman, semua sebuah rasional. Tuhan yang menemukan hidup itu sebaik-baiknya aman. Sebenarnya ada di sesuatu, tahanannya tidak kelihatan di hidup. Tuhan yang menemukan hidup ini. Begitulah jika memang menguwariskan diri-diri. Ya, tadi sudah ada kritik, foto-kritik untuk kita. Memang waktu kita berbicara dengan anak-anak kita sudah menjadi sebagian besar ya, walaupun memang ada yang mengatakan ini bukan selamanya perpemuan, namanya tapi kualitas daripada perpemuan, baiklah itu. Kalau yang paling, kalau kita semua mau pengen, karena kita lihat, pakai Sabtu Riku, orang-orang terutama yang sudah sekenapa, nggak bisa waktunya ke mana. Jadi kewarisan nilai ini, kewarisan fisik, beda dengan orang mata dulunya, makanya masif sekali pertumbuhan orang mata, ketika setelah kedatangan, orang mata melihat, satu-satunya membuat orang mata maju apa? Bukan meredakan. Tapi apa? Sebabat. Sebabat. Jadi kita bisa lihat sekarang. Bapak? Untuk maju. Untuk bisa bertarung dengan keuangan ini. Maka, satu-satunya cara yang kita yakin paling baik adalah, sekolah hati. Ya, beda dengan Cina misalnya kan? Orang Cina yang mau, ya. Mendadamlah, mau usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain. Kau nanti kau jadi, apa juga kan? Kata orang Cina kan? Untuk kau jadi anak buah. Kalau kau belajar dapur sekarang, nanti anak buah itu lebih banyak. Kau jadi bos. Oke, bukan? Itu binanya. Walisan nilai itu. Jadi, biar, sebarangku, saya kira, kita masih punya waktu 15 dekat. Supaya ada konklusi, 1, 2, 2 orang. Boleh saya simpulkan? Simpulkan. 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 Ya. 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 Ayu 2, �마. Quando dia.. Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. 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 Hai memang terlihat sekarang memang terlalu sekarang kan memang sekarang kan mananya kalau tidak juga karena Alasannya, katanya, aku disini ada pahala, kita harus lihat, padahal sebenernya ini kan, ya kita tahu omongnya, diculit. Kayak di rumah itu orang tua, kita kira dia di sana, di sana, di sana, kita kira ketahuan ketanggungan di rumah kita, kita tahu omongnya dia ketahuan. Kita kira, kalau di saya, cuma saya omongnya, saya dengar, ya. Jadi sekarang, kalau orang bahasa sekarang, suaranya buruk, kayak di kampung, nggak hati. Dia di sana, kita panggil, balik, balik, kita lihat, 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 kita lihat. Terima kasih. 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 Baca-baca, remaja itu ingin bebas, apalagi, apalagi tahap belakang punya pemahaman tersendiri terhadap ini. Lalu, anak-anak kita hidup dalam kultur yang lebih, lebih bebas lagi. Mereka mungkin mengatakan ini yang paling benar, atau ini lebih benar. Jadi, setiap keguran orang tua dianggap sebagai pengekangan, setiap keguran orang tua dianggap sebagai pahali yang mengikat. Tapi, orang-orang pintar orang anaknya justru, orang tua harus membuat aturan lain terhadap amal suami. Ada aturan lain. Mungkin tadi ibu, ibu siapa tadi ibu? Ya, tiga orang tua aja, jam sekian. Boleh, jam sekian. Dibu, kalau misalnya tidak, dia akan harus. Ditegatkan, tapi disemakapi bersama dulu sebelumnya. Tidak mau main paksa dong, pas pahali lukum nih. Tidak mau situ, ibu, di merenggap, apa ini, si, lihat-lihat tidak, kan? Lebih, 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 lebih. Masih, ngantuk kapan, enggak kan? Oke, ya, ya, ya. Banyak orang tua sekusungkan dan berdengar buat konflik, ya kan? Nah, kan? Yang kedua, psikologis. Anak-anak itu, anak-anak yang tidak bahagia. Baru bahasa keras. Orang tua sih. Mereka lupa. Dicarakun sudah lupa. Cara kata sekolah dengan rumah, sudah membuat dia, setelah itu luar biasa. Belum bagi kulit-kulung di sekolah yang tidak bentuk, bentuk rumahnya. Sebentar berubah, kita sudah lihat, kan? Apalagi, nisipan mainkan. Di sekolah. Belum bagi kulit-kulung. Sampai rontok, rambut, ya. Jadi, Gijit itu menjadi teman yang baik untuk memperhatikan dia. Sejenak. Karena rumah, ya. Waktu aja, interaksi dari rumahnya itu, sangat teruk atas untuk menjadi penjalan daripada keluarga. Besar, ya. Pasti sungguh, ya, Gijit. Gijit itu. Itu, itu yang salah satu dan teknologis. Akhirnya anak-anak jadi kecanduan. Jadi, kalau kita bicara teologis, namanya kecanduan. Makin untuk terkatakan itu sesuatu yang tidak baik, baru sampai diperhubungan atau memperhubungan diri. Bahkan sudah ada yang mengatakan bahwa Gijit ini adalah berfala baru, dalam kehidupan mainkan. Sekarang, karena orang terdentu. Jadi, ya. Bolehlah gereja, kalau saya boleh tusukkan, mungkin ada hasilnya di diskusi ini. Bolehlah. Satu, pasti keseluruhan ini dan kekurangan orang-orang yang memberikan hatinya untuk remaja. Tapi, sekaligus memahami remaja dan berkembangannya. Bolehlah. Boleh buat hingga orang, semacam, kalau itu istilah keren, klinik, pastoral untuk remaja. Jadi, remaja remaja boleh disini. Ketika dia tidak punya tempat coba, orang tuanya mungkin kelelahan. Luar biasa, kalau kita tidur, bantu kita bangunkan, yang kita tanya apa masalahnya, jangan-jangan. Itu sudah jalan-jalan. Apa sih? Itu loh. Luar biasa, kita juga sudah sangat kelelahan. Mungkin klinik juga belum kami tadi, yang saling. Klinik konsuling, yang saling mempercayai itu kan, konsuling itu saling mempercayai sama-sama lain. Boleh. Kadang-kadang, kita terpijat-pijat, saya sudah lakukan. Kita terpijat-pijat mendengar ungkapan hati seorang remaja. Saya pikir kita akan membagi nomoran. Tapi, luar biasa. Kita pikir masalahnya, hanya seperti masalah kita pada waktu remaja. Ternyata, luar biasa. Jadi, kalau jenik as kerenja modern, saya kira, dia punya klinik, pastoral. Konsepnya, sejak waktu remaja. Saya akhir-akhir ini, menjadi faktor yang membuat gereja itu begitu bertahari. Kemudian, termasuk pada sekolah ibu, saya selalu kata-kata diri, maaf, saya tahan sedikit, sekolah ibu. Kalau ibu gereja, ibu dicintai rumah, tidak-tidak terlalu, biar sekolah ibu. Yesus kerenong, anak romba. Bukan ibu romba. Yesus punya maksud. Kalau ibu romba, romba itu tidak. Lalu sepanjangnya, hanya pembedahanan yang itu harus. Patahnya, romba. Begitu rumah. Tapi, kenapa Yesus kerenong, anak romba? Karena dia tahu, kalau saya kerenong, anak romba, maka ini, kerenongnya akan ikut. Sekali itu, dia tidak bisa berang, lewat sungai, tapi karena anaknya di bentuk, mati pun dia, siap. Itu teknik, sebenarnya pelayanan, prinsip pelayanan, sekolah ibu. Yaitu, berikan agara gereja, 20% untuk belajar, sekolah ibu, dan mampu sederikan. Saya, dianggap ibu masih ada, 50 tahun lagi. Saya, di 50 tahun lagi. Hal lain, kalau gereja AKBP hanya mengurus orang tuba, mengurus seragam kina, mengurus seragam kama, kemudian kunjungan rohani, sekalipus kunjungan rohana, ya kan, ya kan. Kalau penggunaan kina, itu dia, itu Singapur, ibu, itu Singapur. Jadi, kunjungan rohani, gereja AKBP dan Singapur. Baik. Baik. Alaughs di halaman juga dalamnya bergantikan jadi memberkamin kan dengan orang-orang keling di sana. Hanya berbicara, bahwa Muhammad Bala, luarnya hidup tanah, dan BAR ㅎㅎ volcang di lahir Bahasa 4, . Nah, saya selalu katakannya itu, sudah lah, jangan pengguna lah, itu. Kalau kita, sekalius, maandOSHI lah. Berikan dana yusaha-yusaha Buat penerbangan Semua minggu Bantu Dilati terus pelatihan-pelatihan Kepada para pemengkel BDR-BDR Nah, yang kamu latihan Nah, yang kamu latihan Saya kebujungmu Dan berbicara Tapi, sekali lagi Membahas ini Kita bisa berbicara Tapi, ini hanya Sehingga milik Kepada masa ini Karena Yesus adalah Belumat Yesus menjadikan kita Untuk berbicara Saya kira Melihatnya Atas respon Kamu aman Dan juga Dari kami Dan juga Kemudian Amang Mereka bisa berbicara Mereka buat Bicara Aduh, belum Memang Ya, sedikit Amang Cukup menarik Dari sini Tidak apa-apa Mengenai Dari kesimpulan Amang Cukup Bikir Bisa menyimpulkan Semuanya Nah, cuma Apalagi Amang Sebagai pengambil Keputusan Di distrik Ada tadi Poin yang saya lihat Cukup baik Misalnya Kalau sering Kemajer Nah, kalau itu Dilepar Secara relatif Memang Di sini Itu Tidak akan Bisa berjalan Dengan kuat Tapi, kalau Amang Membuat payungnya Dari Dari Distrik Dari Apa-apa Amang Sebagai pengambil Keputusan Mungkin Akan bisa Jalan ke Resum Kira-kira Dari Yang kedua Kadang-kadang Gini Apa Bisa kita Lihat Gradient Bantian Dari Relatif Kenapa Karena Di depan Kadang-kadang Dari Bahwa Hari Minggir Itu Adalah Hari Yang Bidah Untuk Bekerja Tapi Sudah Pulang Kita Laku Selur Kerja Itu Relatif Luang Itu Anak Buda Ini Sesuatu Yang Berlaku Baik Juga Sampai Bukunya Di Atas Harus Ada Untuk Membuat Itu Sehingga Itu Bisa Itu Dari Poin Tadi Ada Satu Poin Pons Lini Mungkin Bisa 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 Jalan Baik Mari Kita Sama Sama Apapun Itu Dari Sama Kita Sama Perhatian Baik Dari Dari Sama Sama Tapi Tentu Secara Formal Bila Yaitan Tuli membuat kita ewan untuk melakukannya dengan kita tahu nanti-nanti kita. Mulai-nanti kita kesan-nanti, maaf kalau ada kata yang silap dan orang-orang medan, yang berat demi bahwa perlombang ini maafkan semua orang yang kita lakukan bersama dan semua orang. Tidak ada yang lebih mulia, hanya Kristus yang boleh dikabungiakan dari seluruh ibadah, dan kecil untuk bersama. Karena ini, saya sudah minta izin tadi, sebelum kita mulai, biar saya menuntut dalam doa. Bagaimana menjaga kita? Maka Ibu. Bapak-Ibu sudah terima kasih tak pergi ke atas ibu. Yang semakbiasa menjadi kekuatan kami untuk melilai, memukur, melimbang hidup kami. Apakah sudah berbadan dengan kita? Kami bersyukur karena kasih ibu. Di mana kematian dan kebangkitan membeyahinkan kami bahwa kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup kami selama Tuhan masih berkenan memberikan umur kepada kami. Saat ini kami berbicara tentang anak-anak kami remaja, pemberian Tuhan kepada kami. Karena itu pemberian, karena itu anugerah. Maka kami diperhadapkan pada satu tugas yang tidak rendah. Bagaimana mempersiapkan anak-anak pemberianmu itu menjadi anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang tahan uci, anak-anak yang mampu berhadapan dengan jawabannya. Karena kami tahu, perubahan dan perkembangan dunia ini sering dipakai oleh si Iblis untuk meledakkan dan membinasakan generasi-generasi kepada kami, harapan-harapan masa depan kami. Bahwa dalam sorga, dalam Yesus Kristus, perbincangan kami kiranya dengan roh kudusmu bolehkah menjadi berarti ketika kami bersyukur. Untuk memberikan perhatian kami bukan hanya dari kata-kata, tapi dalam tindakan kami sebagai gereja, fisik, supaya kami berpindah kepada waris-waris kami itu. Ajarin kami bersama-sama untuk membuat keras, untuk mengupayakannya. Sehingga pada waktunya kami baru menyaksikan buah-buah yang baik, melakui anangan kami itu. Dan Tuhan tidak mengatakan kepada kami, bahwa kami adalah orang-orang yang malam. Karena kami terlena, kami lupa membina buah-baris-buah yang utama. Terima kasih Bapak. Berkatilah setiap orang tua, dalam bergumpulannya membina anak-anak. Berkati gereja Tuhan, untuk mau juga sementiasa proaktif untuk mengenali, menidentifikasi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah keinginan Jumatmu. Agar boleh bersama-sama dengan Jumatmu mencari jalan keluar, seturut dengan keinginanmu. untuk mengatasi itu semua. Kami hendak mengingatkan, baik punya kulus, baik yang didirikan oleh tangan manusia, tapi disertai oleh kubulus, kita hanya berkati baik di Tuhan. Dan prosesnya sampai pada saatnya nanti, kami boleh menyampaikan hatinya kepada Tuhan. Kami boleh berdiri, berjanji di hadapan Tuhan. Menyampaikan hatinya. Berkati seluruh hatinya. Berkati Jumatmu. Berkati seluruh mahaladu. di bawah pimpinan pendeta kami, untuk boleh melakukannya dengan bersyukat jalan. Kami serahkan hidup kami dalam penatasi. Dan Yesus Kristus, Jumat kami. Terima kasih. Amin.